bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi amaran abis salah wa nahana ala tarkiha fa man akamaha faqot akamaddin wa man tarokaha faqot hadamaddin asyadu an la ilaha in Allah wa asyadu anna muhammna abruhu wa rasuluh Allahumma salli anla muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin la yawmiddin amma abad kaum muslimin sidang halakah pengajian yang Allah muliakan Alhamdulillah di malam hari ini walaupun agak lembab kita dapat hadir dalam halakah zikr ini untuk mengawali halakah pengajian malam hari ini ada sebuah hadis dari Abi Kutada rawahu ini Ibn Hibban Baru Qutni dan Abi Daud kata Rasulullah asyarun nas as syarikah seburuk-buruknya orang itu adalah syarikah pencuri Nabi melanjutkan hadis tadi alladhi yasriku fi sholatihi dan bahkan pencuri itu adalah orang-orang yang mencuri dalam sholat para sahabat diam dan heran yang pertama heran sahabat adalah pencuri tidak termasuk tujuh dosa besar namun Nabi mengatakan tadi seburuk-buruknya orang itu adalah orang yang mencuri dan bahkan mencuri dalam sholat sahabat tidak tahan dan bertanya siapa orang yang dianggap dia pencuri dalam sholat Nabi menjawab yang tidak sempurna rukunya yang tidak sempurna sujudnya maka orang-orang yang tergesa-gesa dalam sholat sampai tidak sempurna dia rukunya tidak sempurna sujudnya Nabi katakan orang seperti ini itulah pencuri orang yang mencuri dalam sholat kaum muslimin sedang halakah yang luntuhan hormati malam hari ini kita masuk kalau judul kitab dia rukun-rukun sholat atau arkanu sholat mungkin lebih tepat begini siapa yang membuat rukun-rukun ini sampai ada bahasa kitab dia ada rukun ada syarat seterusnya apakah Nabi menetapkan ini rukun ini syarat Nabi tidak menetapkan ini rukun ini syarat namun munculnya dalam fikir itu dia rukun dan syarat ini para ulama memahami hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat bahasa kitab ada dia muwazobah arti muwazobah ini adalah Nabi mengamalkan itu terus-menerus maka para ulama menetapkan itu rukun karena Nabi tidak menetapkan rukun-rukun tadi maka para ulama berbeda dalam menentukan menetapkan rukun-rukun dalam sholat kalau kita lihat dalam mazaha Nabi itu enam rukun cuma dalam mazaha Nabi dia takbir berdiri baca al-patihah rukun sujud dan tersawut akhir ini dalam mazhab Nabi dalam mazhab Maliki 14 dalam mazhab syafi'i syafi'i al-mutaqaudim yang awal-awal itu 13 asyafi'i al-mutaqaudim yang di akhir-akhir ini 14 dalam mazaha Nabi 14 maka tadi bahwa kenapa para ulama ini tidak sama menetapkan yang rukun yang sunnah yang syarat berangkai tadi bahwa Nabi tidak menetapkan namun bilangan sholat itu ketetapan dalam bahasa kitab dia namanya tauqifi syariat yang ditetapkan kenapa zuhur itu empah rakaat malaikat mengajarkan ke Nabi demikian kenapa subuh dua rakaat malaikat Jibril menajarkan Nabi demikian maka nanti dari ribuan hadis dan sholat satu hadis induk dia yang berbunyi ini hadis induk dalam sholat perincian bagaimana rukunya bagaimana sujudnya dan seterusnya ini hadis lain menjelaskan maka para imam mahasisah sepakat menetapkan hadis ini sebagai hadis induk kalau begitu sembahyanglah kamu seperti sembahyangnya Nabi mempunyai hadis salu kamar a'itumuni usalli bukan bunyi hadisnya salu kamar salas syabi salu kamar salas hanabi atau salu kamar salam maliki atau hambali membunyi hadis salu kamar a'itumuni usalli atau sallallahu sembahyanglah seperti saya sholat maka nanti kita boleh sembahyang ala syabi'i silahkan ala maliki silahkan namun tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa kita salat mesti ala syabi'i mesti ala hambali yang perintah hadis adalah sembahyanglah kamu seperti sembahyangnya Nabi kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana Nabi salat untuk apa kita ikuti Nabi salat kaum muslimin yang luntuhan hormati terlepas tadi dari beberapa macam pendapat tentang rukun ini berangkat kita awal ini niat memang Nabi tidak mencontohkan ketika seorang Arabi Ya Rasulullah alimni salah kalau mengajarkan saya salah Nabi tidak mengajarkan niatnya maka para ulama aku tidak sepakat kan Nabi tidak mencontohkan namun dalam niat ini ada dia hadis induk yang dipegang innamal a'malu bin niyat walikul imri'in ma'anawan ini hadis induk yang dipegang walaupun Nabi tidak menjelaskan tidak rinci niat sembahyang yang wajib yang sunat namun hadis tadi sebagai hadis induk apapun amalannya apapun ibadahnya maka berniat Nabi menjelaskan ini dari ayat Al-Quran wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin nah kata-kata mukhlisin ini dia dipahami niat ketika orang sholat ikhlas karena Allah ketika orang beribadah ikhlas karena Allah maka para ulama meletapkan niat walaupun Nabi tidak mencontohkan kalau begitu bagaimana niat kalau kajian kita dalam bahasa kita asyabi baik baik dia dalam kitab patul mu'in halaman 91 atau kitab al-mutamat kilpik asyabi atau al-itna'li abisujah atau iana menjelaskan tadi patul mu'in dibahasakan dia dengan an-niyah itu dia al-qasdu dalam bahasa mazhab maliki itu al-muwattah dan juga mazhab nabi dikatakan niat itu dia dengan azimah kalau kita artikan saya bahasa Malaysia al-qasdu kosoda yaksudu ini sengaja kalau azimah ini keinginan mungkin kata berbeda maknanya enci ada keinginan maka ketika orang berbuat sesuatu dia berniat dia ambil bahasanya sengaja aku atau sengaja luntuan nah makna sengaja itu terjemahan dari kata al-qasdu atau kata azimah namun ketika dalam solat ini ini ulama gak sepakat juga dalam menetapkan niat tadi ada yang mengatakan mesti ta'iyin ada yang mengatakan mesti dia penetapan al-qasdunya bilangannya mesti dia istighbar lukiblah dan seterusnya ini pun juga gak sama namun ashabi memberikan definisi khasdu syai'in sengaja melakukan sesuatu muktarinan bilpikli kita punya penulis ada nanti dia muktarinan bilpikli kata-kata muktarin ini dia corona atau bang muktarinan mungkin mungkin dia menubah mangat saya jelaskan kata muktarinan ini ya saya menunggu penulis dia muktarinan kalau bahasa dia corona corona itu dia korin atau sahabat maka sahabat bermakna dia dekat sahabat bermakna dia dekat atau ya dalam mazak syafi'in ada bahasa yang menyebabkan muktarinan mungkin para syafi'in tidak sama memahami kata muktarin kalau muktarin asli katanya dia corona corona maknanya dari ini sahabat apa sahabat dia dikat jadi kalau kita syafi'in niat dia muktarinan bis sholat dia berdekatan dengan sholat melaporkan niat nanti dia katakan syafi'in muktarin dia mesti muktarinun bil-bihir nanti kalau kita buka kitab al-muhtama syafi'in dan kitab patul mu'in kitab i'anah ini tidak sama memahami dia kata muktarin itu dalam kitab patul mu'in punya malibari itu niat dilapatkan bukan sebelum takbir bukan sudah takbir kalau begitu bersamaan dengan takbir ini memahami kata muktarin waktu itu niatnya bersamaan namun dalam kitab al-muhtama termasuk kitab fiksuna punya saya sabit dan juga punya wahbaz ada empat mazhab itu diartikan dia muktarin maknanya dia kubailah ini kubailah sebelum isya' ada dia namanya koblah semayang kobliyah atau bakdian ini bahas dalam empat mazhab disebut dengan kubailah ada katanya kubailah apa makna kubailah kubailah ini sebelum namun dia berdekatan kalau mau lapisannya ini isya' jam 7 lewat 50 misalnya jam 7 lewat 50 kalau jam 7 lewat 15 ini bahasa arti dia kubailah sebelum namun dari jam 7 50 ini ada jam 7 lewat 45 inilah yang makna kubailah berdekatan dengan jam 7 lewat 50 maka kita piksinah dan kita membuat mazhab dimaknai itu dia mengkari dengan kubailah kalau begitu melaporkan niatnya sebelum Allah bakbar namun kita mari-bari mengertikan makna kubailah itu dia bersamaan dengan angkat tangannya dengan taruh oleh habib nah sekarang kita coba analisis apa itu solat semua mazhab sepakat mengatakan bahwa sembahyang itu akwalun wa'amalun muhtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bistaslim semua ucapan semua gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam kalau begitu dihitung kita ini awal solatnya itu Allahu akbar inilah yang disebut dengan takbiratul ihra nanti bahasa setelah niat maka tadi niat kalau kita mau jujur ini niat dia sebelum solat namun berdekatan dengan takbirnya boleh kita pahami lillahi ta'ala Allahu akbar ini lapak niat namun kalau kita ambil niat pastak betul ikhram ini pendapat Sheikh Malibari dalam patul mu'in boleh namun dikhawatirkan nanti ini takbirnya setelah niatnya setelah takbir kalau kita mampu membedakan nanti bahwa jangan sampai mengucapkan takbir sebelum mengucapkan niat maka saya pikir lebih tepat kita ambil melapatkan niat yang terngucapkan dalam hati niat tadi itu dia sebelum takbir dalam mazhab dua lagi hanapi sama hambali itu membolehkan membolehkan sebelum takbir bisa banin yasir masa waktu yang agak renggang artinya ketika orang masuk masjid dia boleh sudah boleh mengambil niat ini dalam dua mazhab terus yang kedua bagaimana kita berniat apakah mesti melapatkan sampai sebiasanya ini mustad berlaki berlatih ada alhamdulillah ta'ala imam syafi memahami niat dia mesti ta'yin apa ta'yin ini menentukan membedakan antara misalnya ini isya' tadi membedakan antara isya' dengan sembahyang yang lainnya itu dia ta'yin atau ketika orang sembahyang zuhur membedakan antara sembahyang zuhurnya dengan sunnah qobliyahnya atau sunnah ba'diyahnya makanya dia makna ta'yin makna ta'yin yang kedua adalah menentukan bilangannya apa bilangannya ini ada dua rakat sembahyang zuhur empat rakat isya empat rakat maghrib tiga rakat pada asalnya ketika orang melakukan sembahyang maghrib selama tiga rakat maka para ulama gak sepakat dalam kata tadi menyebutkan bilangan bilangannya tiga rakat empat rakat nah urus siapa yang subuh pasti dua rakat suhur pasti empat rakat namun pendapat yang lebih rojih keluar dari hilang yang berga hanapayah yang berga payah baca tujuannya ini keluar dari hilang yang ketiga ini menghadap kiblat apakah mesti kita baca mustag bilal kiblati ya ketika orang sholat syarat sahanya dia harus menghadap kiblat setelah pasti orang sebelum takbir dia menghadapkan diri ke kiblat cuman padahal kiblat maka yang sebagian berga ada kiblat namun tadi sebagian berga ada sebagian berga anak kurud dari hilang kurud dari hilang pihak tadi dapat cahaya jadi atau begini makna begini apakah ketika orang membaca misalnya tadi mustag berkiblah udah sah niatnya sah niatnya atau orang tadi belum sengaja semayang zuhur dia gak merapatkan empat rakaatnya apakah niatnya sah niatnya namun keluar dari hilang yang lebih ego tak kena juhur empat rakaat menghadap hilang hilang ini dalam syafi'i rukun yang pertama yaitu niat iugur sambung silahkan yang mau bertanya tentang niat niat dalam sholat silahkan 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 ketika orang dari rumah langsung ke masjid dan sampai di masjid apakah boleh untuk tidak melapatkan atau mengucapkan dalam hatinya dalam mazhab syafi'i tidak boleh syafi'i tidak boleh kenapa tidak boleh syafi'i karena tidak berdekatan dengan ibadahnya namun dalam mazhab hanafi dibolehkan namun niatnya akan batal jika lorun pun rumah benar najak di masjid sampai simpang nangat maka niat tadi ini ke masjid ini batal dengan rauh bijak pakai kopi artinya pakai kopi penolong pasang niat lagi maka dalam mazhab hambali begitu masuklah masjid ini kalau coklis bayang dalam masjid ini mazhab hambali dibolehkan dan terus semua semua mazhab sepakat niat itu dalam hadji tadi dan bahkan sunnah menurut maliki ini tidak dilapadkan ketika kita kaji kenapa imam maliki menggur imam syafi'i sunnahkan untuk tidak dilapadkan sementara dalam mazhab syafi'i dianjurkan dianjurkan untuk melapadkan alasan dari imam malik adalah ketika orang melapadkan niatnya untuk sholat maka syaitan tahu syaitan akan mengganggu maksudnya lebih dari sebelumnya ini alasan dari imam malik kenapa tidak dilapadkan namun alasan imam syafi'i dianjurkan untuk melapadkan dengan lisan itu adalah untuk lebih khusyuk menyamakan hatinya dan lidahnya artinya dua mazhab yang bunuh punya alasan masing-masing kenapa dianjurkan sunnah tidak disebutkan bagi lisan yang nyoh dianjurkan untuk dilapalkan maka dalam mazhab asyafi'i tadi yustahabu al-lafzu bil-lisan dianjurkan untuk melapalkan dengan lisannya sehingga hatinya lidahnya sepakat namun jikalau nanti hatinya berniat semayang zuhur empah rakaan namun lidahnya keseliu dilapalkan zuhur lima rakaan apakah sah-salatnya sah-salatnya yang dihitung di hatinya lidah bunuh keseliu dengan jalan 29 isya lima rakaan lima rakaan namun hatinya katakan isya berakaan hatinya apakah sah niatnya sah niat namun hati-hati nanti dalam sebuah kaedah usul fikir mengatakan yang tidak butuh dia penjelasan menincikan kita rincikan dan salah itu bahaya mana maksudnya nyuk imam tadi na'imullah karena yang biasa imam di mesin ini adalah tengku muhtaruddin kita ambil niat sengaja luntuhan sembahyang isya amfarakahan makmuman ternyata imamnya naib ini batas bayangnya artinya menyebutkan nama imam dalam niat itu tidak disyaratkan kalau begitu dalam ambil niat jamaah nanti apa ya siapa imamnya kalau betul aman namun salah maka ini batal sholatnya ini maka tadi dalam sebuah keadaan yang tidak disyaratkan untuk merincikannya kita rincikan artinya batal sembahyangnya maka sebagai kunci apakah boleh dalam itu dibolehkan namun ketika beralih kegiatan itu batal dalam mazah nafi dalam mazah syafi'i itu tidak dibolehkan apa syafi'i tadi ini muktarinun bilfi'li dia ada hubungan langsung dengan ibadahnya terima terima kasih yang lain silahkan yang mau tanya bang 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 ini ya ini ini kajian kita kamu atau bagian kamu ke Ka'bah yang jadi pertanyaan adalah ketika orang sembahyang Qiblatnya ini Qiblat misalnya ada orang sembahyangnya kena ujung ini ya ini Qiblat mungkin nak kena ujur saya ini ingat ujur atau tidak kena kalau tidak aman ini aman ini tidak mungkin tiga pilihannya dia lewat ujur atau lewat ujur atau wadud ya ketika orang salah Qiblat dan niatnya menghadap Qiblat terus ternyata orang ini sembahyangnya agak melenceng becut mungkin sebelah kiri atau sebelah kanan namun sebelumnya orang ini berusaha ini berusaha mencari arah Qiblat namun setelah berusaha juga namun lagi bunuh maka mungkin lebih tepat memahami makna tadi istighfah Qiblat menghadap Qiblat ini ambil ala syafi'i lakukan lakukan lagi ya dalam ala syafi'i dia makna Qiblat adalah jihad arah ketika disini Qiblat ketika disini Qiblat berarti dia ada arah yang baik ke dek atau ke dek atau ke dek mungkin saja lagi kayak bapak 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 singat ujur singat ujur namun dia sudah mengarah ke arah Qiblat artinya dalam mazhar syafi'i makna dia syatrun itu tadi ayat itu adalah jihad atau arah kalau kita pahami ini syatrun sebagai Ainul Ka'bah yang kita lihat maka tadi jarak yang jauh dengan mazhar haram ini lebih tepat kita ambil makna syatrun tadi dengan jihad artinya orang ini bangwan sudah menghadap ke arah ke arah Qiblat namun dengan mata biasa kita ambil memastikan nih apakah juga arah kita sudah betul atau belum kalaupun orang contohnya ini BHR badan, hisap, dan ruqyah yang biasa dia ini dia ceknya mengukur mengukur arah-arah Qiblat ini adalah BHR badan, hisap, dan ruqyah maka punya alat punya alat untuk mengukur apakah ini kot-i pasti tentu juga ini pun juga zoni sifat juga zoni sifatnya artinya ketika orang sudah menghadap ke Qiblat itu sudah dibenarkan lagi yang mau ya terima kasih yang lain silahkan yang mau bertanya silahkan yang pun berdiri pun niat berdiri berdiri takbir ya dalam kitab Malibari tadi Allahu Akbar Sigo sekarang bagaimana kita memahami pendapat Syekh Malibari pendapat Syekh Malibari adalah ini dia makna tadi ungkapan Syekh Malibari bukan maknanya Syekh Malibari pegah tadi dari Allahu Akbar artinya awal lafad niat dalam hatinya baru takbir semoga juga kawan-kawan yang lain ini memahami Syekh Malibari lagi banyak pegah lagi yang kita khawatirkan ada orang memahami jadi niatnya dibaca dalam hatinya setelah dia Allahu Akbar sementara niat bukan bagian dari salat mengingat tadi definisi diberikan karena salat dihitung pertama kali adalah Allahu Akbar maka ini makna dikenanya ungkapan Syekh Malibari di kitab batul mu'in halaman sekurum perusaha bari ke-6 ini maknanya namun ia lagi ibah bunuh saya lagi bawahnya semoga memahami lagi yang lain silahkan yang masalah niat kita masih ini hadis dari Abi Kutadah tadi mengatakan bahwa aswa unnas urun-urun yang paling buruk adalah orang-orang yang mencuri dalam salat mencuri posisi rukunya mencuri posisi rukunya mencuri posisi rukunya mencuri posisi sujudnya ini dia makna hadis nanti juga Bang Madi ketika kita jelaskan tentang ruku dan sujud juga akan nampak lagi dia seperti apa kita ini semestinya dalam ruku dan juga dalam sujud terima kasih Bang Madi yang lain silahkan merobah niat dalam sholat ini pendapat artinya kalau tidak pendapat hadis tidak menjelaskan dalam pendapat Imam Asyafi dan Imam Hambali juga Imam Maliki kalau merobah niat dari wajib ke sunat itu boleh misal orang sembahyang zuhur ternyata waktu zuhur belum masuk tidak merobah niat-niat dari sembahyang zuhur ke sembahyang sunat namun sembahyang sunat ke wajib ini tidak boleh ini merobah niat ya jadi angkasi kemarin ya kami kami niat mungkin tentang niat masuk kita ini lu dan kembang itu ini itu yang itu itu Ya ketika orang berniat ini apa bahasanya kalau menunggu bersarab ini ngkudin intizar menunggu Apakah sembah yang menunggu yang pertama tadi bunyi ayat artinya dia sembah yang ikhlas karena Allah karena Hai ya kan terus yang kedua itu nabi menjelaskan hadisnya innamal aqmalubin niat walikul imri in manawa ungkapan yang kedua ini seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan ini hadis keluarnya ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah nah sahabat yang niat dari Mekahnya mengkawin maka kata-kata Allah yang hijrahnya karena dunia maka yang belum demi ya dunia aja namun yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka dia dapat pahala hijrah menemui inang lain ini terima kasih ini dupung ini namunnya laginya kudin bunuh niatnya menunggu kawan maka yang dirapakannya menunggu kawan Hai anak nyaduk di prehengon yang dia dapatkan ya prehengon mentong Hai namun kecil-kecil-kecil Allah sunatnya tadi pahala sunat pun demi ngon pilih itu yang lumayan terima kasih kudin Ayo dah habisnya kita pindah kedua ini tak biaratul ikhram Hai dalam kita bisa juga dia ta harimah secara bahasa Ihram Berkata dia harumah Atau haramu Maka takbir Yang di awal sembahyang itu Disebut dengan Takbiratul Ihram Sementara takbir setelah itu Disebut dengan Takbir Alintikol Apa yang dikong? Pindah-pindah Dari berdiri ke ruku Ruku ke hitidal Pindah-pindah Maka takbir Selain yang pertama ini Namanya dia Takbiratul Intikol Intikol itu adalah masyarakat Makna rasanya lagi bahagunong Pindah-pindah Jadi Intikol 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 Intikolu Intikolu Ini takbir selain Takbiratul Ihram Yang menarik Kenapa para ulama Menyebut dengan Dia Takbiratul Ihram Hadis menjelaskan Miftahu Salah At-tahur Kunci sembahyang itu Adalah Suci Maka Jika haram Setelah Allahu akbar Haram Halal Namun Menyebut dengan Allah Takbiratul Ihram Bagaimana caranya Hadis menjelaskan Yang pertama Yang pertama Ukurannya Berapa Tingginya Hadis yang pertama Hadis Ibn Umar Yang menjelaskan Bahwa Annal Nabiya Iza Qomali Salati Kabara Rapa'a Yadahu Hazwa Mangkibayhi Nabi Menyebut Takbir Mengangkat dia Tangannya Itu Hazwa Mangkibayhi Ukuran Bahunya Ukuran Bahunya Tetap Menghadap Kedepan Dia ukuran Bahunya Hadis pertama Hadis yang kedua Itu Hazwa Uzunai Ukurannya Tingginya itu Seukuran Dia Telinganya Itu pun Juga boleh Kalau begitu Ukuran tinggi Tetap Dua dia Pertama tadi disini Sejarangan Bahu Atau kedua Dengan telinganya Kita boleh Pilih yang mana saja Yang kedua Nah hadis Namun Kalau kita pilih Satu misalnya Ini Hazwa Mangkibayhi Maka Pakailah ini Terus-menerus Artinya Takbirnya itu Rukunya itu Icidalnya itu Dan sujudnya itu juga Ukurannya Kalau kita pakai ini Hazwa Uzunaihi Ukuran Telinganya Kalau begitu Pas takbirnya Pakai ukuran Telinga juga Pas mau Ruku Itu ukurannya juga Pas Sami Allah Itu ukurannya Nah pas sujud Itu ukurannya Kalau mau Pendapat para mazhab Asyabi Ini Kamu Syabi Ini Itu Syabi Kalau mau Maliki Ini Kalau mau Hanapi Ini jempol Agak rapat Telinganya Beda antara Hanapi Dengan maliki Maliki Seiringan dengan Telinga Namun Kalau Hanapi Dia Jempolnya ini Kena Telinganya Ini Kalau mau Allah Hanapi Dan maliki Telinga Kalau Syabi Hambali Haswa Mangkibahi Nah tangannya Kalau kita angkat Tangannya Apakah dikepal Atau dirapatkan Atau ini renggang Hadis pertama Menjelaskan bahwa Annal nabiya Lammarofa Ayadahu Wa Nasarahu Ini Nabi Agak renggang Agak renggang Jadi Allahu Akbar Agak renggang Dalam Mazhab Tiga Mazhab Ini Maliki Syabini Hanapi Ini Ini renggang Satu Hadis Mertakan bahwa Rasulullah Ketika Angkat tangannya Wa Madda Yadahu Maddanya Dirapatkan Jarinya Dirapatkan Jarinya Jadi Allahu Akbar Ini Mazhab Hanbali Artinya juga Ini Punya hadis Namun Tidak ada hadis Mengelaskan Allahu Akbar Ada ini Tidak ada Hadis Tapi Rapat Ada Ini Juga ada Ketika Ini Angkat tangannya Terus Semuanya Sepakat Semua Mazhab Sepakat Ketika Dia Angkat tangannya Ini Menghadap Ke Iblan Kalau Allahu Akbar Ini Mazhab Keroi Semua Semua Mazhab Adalah Laginya Yang Bila Cuman Jarak Jarinya Ada yang Rampat Ada yang Renggang Ini Ketika Ini Angkat Tangannya Terus Apakah Dibaca Allahu Akbar Setelah Tangan Sampai Di Sini Atau Allahu Akbar Dari Bawah Allahu Atau Bagaimana Kalau Penampuan Mazhab Dalam Mazhab Hanabi Dua Ini Kata Mazhab Hanabi Dia Angkat Tangan Lalu Pas Tangannya Sampai Ketelinga Allahu Akbar Dua Mazhab Hanbali Sama Syafi'i Itu Dari Awal Gerakan Tangannya Seiring Dengan Ucapan Allahu Akbar Allahu Akbar Dari Awal Nah Dalam Mazhab Satu Lagi Maliki Pokoknya Baca Allahu Akbar Boleh Habis Sampai Di atas Boleh Enggak Penting Baca Allahu Akbar Kenapa Kata Imam Malik Tak Beratul Ihram Itu Maknanya Adalah Allahu Akbar Bukan Angkat tangannya Tapi Allahu Akbar Kalau Begitu Makna Tak Beratul Ihram Adalah Mengucapkan Lafat Allahu Akbar Yang Wajib Itu Yang Wajib Mengucapkan Lafat Allahu Akbar Sementara Angkat tangannya Itu Sunnah Ketika Orang Solat Enggak Diangkat tangannya Tapi Allahu Akbar Sudah Sah Takbirnya Namun Dia Enggak Dapat Sunnah Saking Kuat Sunnah Ini Nabi Katakan Yang Sembah Yang Duduk Pun Yang Sembah Yang Tidur Pun Kalau Mampu Dia Angkat Tangannya Angkat Tangannya Ketika Mengucapkan Allahu Akbar Artinya Bahwa Angkat Tangan Ketika Kita Takbir Ini Ini Sunnah Yang Sangat Kuat Nah Kalau Begitu Jangan Lupa Yang Pokok Tadi Takbir Adalah Allahuakbarnya Sementara Posisi Tangan Tadi Ini Sunnah Namun Yang Paling Pokok Lagi Jangan Saling Menyalahkan Yang Angkat Sampai Ketelinga Itu Boleh Yang Dia Sepatas Bahu Itu Boleh Yang Dia Tangannya Terbuka Jadi Jadi Jajimarinya Itu pun Juga Boleh Tiga Masjab Begini Yang Begini Pun Juga Boleh Ada Hadisnya Maddayadahu Maka Yang Jangan Ini Adalah Menyalahkan Yang Sampai Ketelinga Menyalahkan Sampai Di Bahu Manduan Hadis Yang Salahkan Adalah Yang Allahuakbar Salahkan Allahuakbar Ini salah Emad Encik Tegur Tapi Menyayang Tegur Ya Silahkan Yang Mau Bertanya Kita Di Gagodul Ikhraf Silahkan Sangat Jelasan Ya Berarti Ketika Orang Takbir Nga Bang Allah Terima kasih Hadis dari Ibn Umar Menjelaskan Ketika Kita Angkat Tangan Itu Di Empat Posisi Walaupun Nanti Dalam Mazah Hanapi Sekali Aja Pertama Hadis Menjelaskan Bahwa Nabi Angkat Tangannya Itu Yang Pertama Tadi Takut Ihram Yang Kedua Ketika Mawruku Allahuakbar Yang Ketiga Adalah Sami Allahu Liman Hamidah Yang Keempat Ketika Berdiri Untuk Rakaat Yang Ketiga Atas Tersahut Pertama Nah Bagaimana Semua Posisinya Ini Yang Empat Sami Allah Liman Hamidah Allah Akbar Sama Artinya Bahwa Hadis Kali menjelaskan Ketika Kita Sami Allah Liman Hamidah Kalau Alasannya Logikanya Doa Memang Sembayang Itu Semuanya Doa Maka Tengok Secara Bahasa Apa Itu Salat Sembayang Itu Adalah Doa Maka Inna Allah Wa Malaikai Kau Soluna Alain Nabi Setiap Yuma Katib Nyampaikan Sungguhnya Allah Dan para Malaikat Berdoa Berdoa Kepada Nabi Kalau Dipahami Sungguhnya Allah Sembayang Ke Nabi Kata Balik Jadi Makna Ini Soluna Alain Nabi Itu Dia Berdoa Ke Nabi Jadi Kalau Alasannya Sambil Sambil Allah Berdoa Dari Pementer Allah Mahdi Al-Fatihah Kan Doa Allah Mahdi Astiratul Mustaqim Kan Angkat Tangan Kan Nabi Enggak Mencontohkan Walaupun Sepertiga Al-Fatihah Itu Doa Sampai Wala Doa Itu Doa Itu Namun Tidak Angkat Tangan Kenapa Nabi Mencontohkan Tidak Angkat Tangan Dalam Hal Ini Bang Fadil Juga Nabi Yang tentukan Yang lagi Ibu Wajib Dalil Yang kuat Untuk Sambil Allah Sama Seperti Takbir Diri Awal Dirukum Disujud Dan Di Tidak Sama Terima kasih Yang lain Silahkan Yang mau Berkanya Kita Masih Di Baca Salah Baca Malik Yang pertama Kalau orang Ikut Hadis Lagi ikut Nusafi Lagi ikut Ambali Lagi ikut Hadis Yang kuat Itu boleh Karena kita Kita ikut Syafi'i Tak ikut Maliki Tak ikut Masak Namun Kita ikut Hadis Oh Kadang Lagi Hadis Maka Ini Dibenarkan Namun Orang Yang sudah Khususkan dirinya Bermazab Bermazab Syafi'i Misalnya Atau Orang Mekhususkan Bermazab Maliki Maka Kunci Awal Dia adalah Sebelum Mengamalkan Mazab Ini Dia Fahami Dulu Bagaimana Mazab Syafi'i Itu Bagaimana Mazab Maliki Itu Sampai Yang berbudu Ala Syafi'i Sembah Yang Ala Suju Ala Maliki Kamu Caw 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 Boleh Maka Jadi Kalau Kita Mau Bermazab Ini Langkah Awalnya Adalah Fahami Mazab Itu Enggak Boleh Namun Boleh Boleh Bermazab Fahami Mazab Itu Arti Memahami Mazab Tidak Cukup Dengan Mengatakan Lul Syafi'i Kamu Syafi'i Ya Enggak Cukup Yang Ungkapan Kamu Syafi'i Yang Hanya Kamu Syafi'i Ya Saja Ini Namun Amal Yang Enggak Syafi'i Nanti Di Akhirat Kata Apa Kata Imam Syafi'i Kata Imam Syafi'i Bukan Lakinya Karena Bunyi Ayat Juga Nanti Kita Enggak Ditanya Ikut Imam Mana Untuk Lebih Jelasnya Tengok Al-Isra Ayat 71 Kata Allah Nanti Pada Hari Akhiran Allah Akan Panggil Kita Ini Dengan Imam Imam Kita Al-Isra 71 Namun Bagaimana Memahami Kata Imam Dalam Al-Quran Itu Tafsir Ibn Kasir Tafsir Al-Razi Jalalai Juga Asawi Menjelaskan Makna Imam Itu Adalah Al-Quran Dan Sunnah Al-Quran Dan Nabi Kalau Begitu Siapa Imam Kamu Jawabannya Muhammadun Rasulullah Siapa Imam Kamu Bukan Jawabannya Hanabi Bukan Jawabannya Asyafi Rahimallah Bukan Jawabannya Al-Maliki Rahimallah Namun Siapa Imam Kamu Maka Jawablah Imam Kami Muhammadun Rasulullah Maka Secara Hadis Secara Ayat Yang Diperintahkan Kita Ini Ikut Al-Quran Dan Hadis Banyak Ayat Hat Allah Wati Rasul Banyak Ayat Kalau Hadis Begitu Juga Taraktufikum Amroini Intanasaktum Bihima Lam Tadillu Bihi Abada Wah Kitab Allah Wassun Natu Rasulullah Nah Kami Lagi Imam Kuddin Kalau Orang Mau Bermada Silahkan Namun Kunci Awal Pahami Mazabnya Namun Ketika Hari Ini Kita Pegang Ini Kita Amalkan Ini Kenapa Kita Meyakini Itu Hadis Yang Kuat Itu Tidak Masalah Walaupun Nanti Imam Masa Tidak Sama Lagi Bapak Bunuh Ketika Berwudu Nyot Arah Menduk Yang Mengusak Kepala Ini Semuanya Hadis Menjelaskan Demikian Karena Nabi Mengusak Kepalanya Sekali Saja Depan Kebelakang Kebetulan Hadis Ini Diambil Oleh Mazab Hanbali Ketika Orang Berbuntuk Mengusak Kepala Sekali Aja Kalau Ikut Mazab Alam Mazab Hanbali Namun Tanya Kalau Ikut Hanbali Ikut Hadis Kalau Maksab Kepalanya Tiga Kali Namun Hanbali Sekali Namun Hadis Menjelaskan Nabi Hanya Sekali Mengusak Kepalanya Yang Kita Ikut Hadis Yang Lain Silahkan Yang Mau Bertanya Kita Masih Ditadbir Apakah Kita Enggak Usah Menyebutkan Imam Imam Ini Menolih Kalau Dalam Bahasanya Rasulullah Meninggal 11 Ijriah Itu Iman Pelintua Lahir Tahun 80 Ijriah Artinya Kenapa Hampir Semua Kita Piki Mengutip Mengutip Pendapat Imam Imam Kenapa Yang pertama Imam Empat Ini Mengkhususkan Hidup Mengkhususkan Waktunya Ini Mengkaji Ini Ada Lain-lain Seperti Ibnu Abbas Sahabat Cenderung Dia Ketafsir Zain Abi Huraira Cenderung Dia Hadis Lain-lain Ada Namanya Anas Bin Malik Ini Cenderung Hadis Namun Yang Empat Orang Ini Ini Semua Hidupnya Itu Dia Abadikan Untuk Mengkaji Semua 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 Mazhab Berdalil Al-Quran Dan Hadis Makanya Kata Imam Hambali Yang Paling Mudah Terakhir Atau Ahmad Bin Hanbal Apa Kata Beliau Jangan Ikut Hanapi Jangan Ikut Maliki Jangan Ikut Shafi'i Jangan Ikut Lunci Kata Imam Ahmad Bin Hanbal Namun Di Ujung Kapan Beliau Khuzu Mimma Akhazna Tapi Ambillah Dari Mana Kami Mengambil Sumber Hukum Imam Mazhab Perintahkan Kita Ini Kembali Ke Al-Quran Dan Sunnah Kenapa Semua Mazhab Bersumber Kepada Al-Quran Dan Sunnah Maka Semua Masa Sunnah Berarti Bahasa Bahasanya Bahasa Indah Ini Iya Terus Siapa Yang Menyebut Hari Ini Shafi'i Malikiyah Hanabilah Ini Orang Orang Setelah Itu Maaf Cakap Shafi'i Kedua Naga Begah Atau Hamad Lih Hanabilah 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 Namun Orang Orang Setelah Itu Sebagai Han 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 Saya Ambassador Yang 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 Dia Kekik Maimun Nak Kenduri Kekik Maimun Perlainya Buah 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 Kena kecil kena mengumumkan. Hei. Belum perlu bau. Itu yang dipentu. Yang perlu bau. Banyak. 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 Kepeduk. Banyak. Baunya. Banyak. 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 Seperti sikit merintika. Yang faham tak aftar jadi daripada. Tak paksa pun. Masak ni. Tak habis. Tak sembunyi. Paksa tekan bau. Dampak lah. Selain yang lebih puas. Ketalatangan untuk mengambil buah kelapa. Artinya bahwa Ketika orang menjatuhkan buah kelapa Dengan pakai tangga tadi Dia panjat sendiri Atau pakai galah Atau tadi pakai monyet Inilah mazhab Apa dia cara Cara yang pentingnya Yang penting sampai kita ke agama ini Boleh Dengan cara syafi Boleh dengan cara maliki Boleh dengan cara hanapi Kalau begitu Ini para imam mazhab ini Memberikan Pemahaman-pemahaman tinggi Yang sumbernya adalah Al-Quran Dan Sunnah Maka kita boleh milih Alam mana Yang tahu Kalau sejarah juga Yang paling mudah tadi Imam Ahmad bin Hanbal Nyo gurih doa syafi'i Syafi'i gurih doa Maliki Maliki Nyo gurih hanapi Kan Berurut ini Apakah murid Mesti sama persis Mungkin gurih Buktinya enggak Maliki hanbali Hanasama Men syafi'i Nah yang sama Nah yang hana Ini kan tadi Dalam proses Pencarian ilmu Para ulama ini Juga dia saling Bergurui Terima kasih Allahu Rahman Atau Allah punya nama lain Al-Gafur Boleh enggak Al-Gafur Dalam Mazhab Hanapi Nabi Muhammad Selama dia sifat Allah Itu Boleh Namun Setelah dibolehkan oleh Imam Hanapi Ya Imam Hanapi Dikatakan lagi Namun Nabi yang sering Menggunakan adalah Allahu Akbar Imam Malik Juga sama Namun Imam Syafi'i Yang boleh Allahu Akbar Kalau begitu Yang lapat Digunakan Untuk Takbir Adalah Allahu Akbar Kalau Kita gunakan Bahasa Dorenyo Ini bahasa C Allah Nanrayu Allah Nanrayu Nah Kapan Allah Nanrayu Ini bukan bahasa Arab Yang pertama Yang kedua juga Enggak dipahami Oleh orang Arab Sementara bacaan Salat Bacaan Arab Maka semua Mazhab mengatakan Itu tidak boleh Ini tidak boleh Kalau begitu Yang pertama kita ambil Adalah Lapat Ketika kita takbir Ini Allahu Akbar Ini lapatnya Kalau orang Tidak tahu Maka Diri minta Untuk Belajar Sampai Dia bisa Apalagi Ungkapan Allahu Akbar Hanya dua kata Allah Dan Akbar Ini Imam Ash-Shabi Memberikan beberapa syarat Ketika kita takbir Yang pertama Ayyukabbir Ko'iman Usahakan takbirnya Itu yang mampu Ini Dalam posisi Berdiri Posisi berdiri Takbirnya Yang kedua Ayyantik bitakbir Hala istiqbal Mengucapkan takbir Mengucapkan takbir tadi Itu ketika Menghadap Kibla Yang ketiga Ayyakuna takbir Bilugoh Arabiyah Maka takbir Menggunakan Bahasa Arab Yang ketiga Allah Nangadang Rumah-rumah Kadang Allah Nangadang Maka Allah Nangray Ini bukan Masara Maka ini Kata Imam Ash-Shabi Nggak Dibolehkan Kenapa Apa Asam beliau Hadis Menjelaskan Nabi Sembayang Allahu Akbar Yang keempat Ayyasmah Nafsahu Lafad Allahu akbarnya Itu Kalau Sembayang Sendiri Atau Dia makmum Cukup Untuk Didengar Sendiri Disapi Disapi Lafad Allahu akbarnya Cukup Untuk Didengar Sendiri Kata beliau Ayyasmah Nafsuh Idhakana Sohe Asam Kalau orang itu Hena dulu Maka cukup Lafadnya Dia mendengarkan Selanjutnya Antaktarina Anniyah Bitakbir Yang tadi Bahasa tadi ini Maka Hendaklah Niat tadi Berdekatan Dengan Dengan Takbir Kalau Seandainya Di ujung niat Lillahi ta'ala Misalnya Maka Lillahi ta'ala Sambung Allahu akbar Ini kan Makna dia Maktaran Atau Antaktarina Terus Yang terakhir Tartib Makna Tartibnya Gak boleh Kan dia Allahu akbar Kita balik Akbar Allah Gak boleh gitu dia Dia mesti Tartib Allah dulu Balu Dia akbar Bini balik Akbar Allah Haji Berarti dia Allah Wakbar Jadi Yang mana dia Tartib Nah Ini Ada yang mau bertanya Mungkin satu lagi Sebelum kita tutup Silahkan Ini apa namanya Konsistensi Konsisten Kalau memilih hadis tadi Hazwa Mangkibayi Sejar dengan Bahunya Maka Ambil Itu aja Bik necoh Allahu akbar Pakai hadis Hazwa Mangkibayi Sambil Allah Pakai hadis Hazwa Zunaihi Ini kan gak konsisten Maka itu Dia juga Kata kitab ini Asyafi'i Karena dia bermazhab Dari katakan bahwa Sebahu Maka kata syafi'i Dari takbir pertama Takbir mauruku Iqidal Dan Sujudnya Dia Sejajar Dalam mazhab Dan di selagi Kana di Al-Hanafi'i Ini Sampai ke telinga Dari pertama telinga Rukunya telinga Iqidal Dia telinga Sujud telinga Ketika orang gabung Ini Saya gak langsung Lalu Ini takbir Siafi'i Pas Sambil Allah Medah Ini udah lain lagi Udah hanafi Kendah Lebih-lebih Maka tadi Kalau mau ambil Pilih satu Silahkan pilih Atau Sampai ke telinga Atau Ke bahu Maka Ketika yang lain Yang tiga lagi Begitu juga Sampai juga Sujudnya Terima kasih Banyak Ini Sampai jumpai Sampai jumpai Sampai jumpai Sampai jumpai Beragian Tenggiran Mari Paris Aldir Ayu Ini Bermuda Hei Bermuda Ad' the Kep Ya kita setelah takbir sunnahnya ini sebelum Al-Fatihah ini membaca doa iftita bahasa kitab yang pegang istilah yang penting ini setelah Allahu Akbar baca doa pembuka ini banyak hadis menjelaskan apa yang kita baca namun diantara yang kuat adalah tiga yang pertama tadi wajah tu wajah yang kedua Allahu Akbar kabirah yang ketiga Allahumma ba'i nye mandung nahadis kalau pertanyaannya yang toh yang gua tak pakai kalau Allahu Akbar kabirah ini Nabi menggunakan sesolat namun Nabi menggunakan kebanyakan untuk semayang sunnah menggunakan dia Allah wakbar kabirah yang kedua wajah tu Nabi sering semayang fardu menggunakan wajah tu satu lagi Allahumma ba'i nye manduah sama kuat ini namun Nabi lebih sering menggunakan kita Allahumma ba'i nye khatayaya kama ba'ata bainal masriki wal maghrib yang mampu menghafal ini ke depan silahkan hafal dan gunakan ini untuk doa iftita namun yang kata wajah tu wajah tu wajah tu wajah tu namun terlebih kuat antara wajah tu dengan Allah wakbar kabirah ini untuk semayang sunnah nyukai semayang fardu Yang ini doa iftita setelah kita Allah wakbar terus sebelum Al Fatiha ayat perintahkan Kalau mau baca Quran Maka A'udzubillah lah Atau ta'ud Setelah doa ikhtita itu Bacalah A'udzubillahimina syaitanir rajim Itu sunnahnya Apakah Kalau lupa baca A'udzubillah ini Salatnya batal? Tidak Tidak batal salatnya Namun dapat sunnahnya Terus Kalau kita sembahyang empat rakaat Apakah kita baca Ta'awus tadi di empat Empat rakaatnya Dalil yang kuat Menjelaskan ta'awusnya Dibaca hanya di rakaat pertama Rakaat kedua seterusnya Cukup bismillah Baru al-fatiha Berarti yang kuat ini hadis Itu adalah di Ta'awusnya rakaat Pertama saja Walaupun nanti dalam Kitab asyafi'inya Contoh maribari Mandu rakaat Namun hadisnya yang kuat tadi Adalah Membaca ta'awus cukup di rakaat pertama Bapak dan semua Yang berhadir Semoga Allah memberikan Rahmatnya dan ridhonya Ketutup dengan Kaparah majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih